Diberitakan sebelumnya bahwa ada 77 anak-anak di Nusa Tenggara Barat atau NTB terinfeksi virus corona. Bahkan sudah ada 3 anak meninggal dunia karena COVID-19 di sana. Dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB Nurhan Dini Ekadewi mengatakan bahwa salah satu dugaan banyaknya anak yang terinfeksi COVID-19 adalah karena tak menggunakan masker saat keluar rumah. Nurhan Dini melanjutkan apabila imunitas anak lebih rentan terkena corona dibanding dengan orang dewasa. Hal itu lantaran sistem imun anak yang masih belum sempurna. Bukan hanya di situ saja, ternyata ada alasan mengapa orang tua tak memakaikan masker kepada anak saat di luar rumah. Diketahui, terdapat mitos bahwa anak-anak tak muda terserang virus corona. Padahal Nurhan Dini menjelaskan rumor yang beredar itu sama sekali salah. Menurut hasil observasi Dinas Kesehatan NTB, diketahui bahwa sebagian besar anak bukan terpapar corona dari orang tuanya. Namun, ia melanjutkan, mereka banyak terpapar saat dibawa orang tua ke tempat umum dan kerumunan tanpa menggunakan masker. Sementara Divisi Advokat Lembaga Perlindungan Anak atau LPA di NTB, Joko Jumadi menduga, bahwa banyaknya anak-anak yang terpapar corona, lantaran daya tahan tubuhnya yang lebih rentan ketimbang orang tuanya. Dengan itu, para ahli mengajak orang tua untuk memakaikan masker kepada anak saat keluar rumah sebagai upaya pencegahan COVID-19. Coba lihat, sore-sore, isang hitung di pinggir jalan, berapa anak yang dikonceng sama orang tuanya? Pakai masker enggak? Pasti enggak. Kalau pakai masker, anaknya enggak. Jadi kan itu dari situ aja sudah kita kelihatan kenapa anak-anak yang kena. Salah satunya, kalau kita bilang lalai, gini loh. Ketidaksadaran bahwa anak itu adalah makhluk yang patut dilindungi. Karena sistem imunitas tubuhnya belum sempurna. Tadi saya baru ketemu orang, ada pendapat di kalangan awam yang baru saya dengar tadi. Anak itu, dia kuat bu. Jadi itu mungkin sering enggak dikasih masker, ternyata ada rumor di lapangan, biarkan saja anak-anak itu kuat kok. Padahal justru kebalikannya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!